Seorang kepala desa di Kabupaten Malang ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak korupsi dana desa hingga ratusan juta rupiah. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar keterlibatan pihak lain. Lintuan Kepala Desa Balearjo, Kecamatan Panggelaran Kabupaten Malang ditangkap karena diduga korupsi alokasi dana desa ADD dan dana desa ADD tahun anggaran 2015-2016. Menurut Kapolres Malang, hasil koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Malang rituan terbukti merugikan negara hingga 400 juta rupiah. Modusnya tersangka menggunakan uang alokasi dana desa, uang dana desa, serta uang pajak untuk kepentingan pribadi. Itu bermacam-macam mulai dari pekerjaan penggunaan dana desa yang tidak sesuai, kemudian pajak-pajak yang diambil dari desa tapi tidak distorkan, kemudian sewa daripada tanah kas desa tidak distorkan, tapi digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Untuk keperluan penyelidikan lanjutan, polisi mengamankan dokumen proyek anggaran. Sementara, uang korupsi diakui tersangka telah habis digunakan. Tersangka di jerat pasal 2 ayat 1 tahun 2001 tentang korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Tutu Sugerto melaporkan untuk NET.